Halo, ketemu lagi dengan aku, Pandi Wong Diso Kesempatan ini aku akan membahas masalah tentang kehidupan yang berkaitan dengan sosial media Misal sudah mengerti, perkembangan sosial media di Indonesia ini Hampir 102 juta sekian untuk penggunanya Mulai dari Facebook, Whatsapp, dan lain-lainnya Mulai songko cacili wong tuwe, sampai wis, akeh lah Jujur, aku prihatin kalau pengguna-pengguna yang kurang bijak Dalam artian yang menggunakan sosial media dengan hal-hal yang tidak semestinya Orang manutaturan Padahal dalam bermedia sosial itu sekarang sangat ketat Ada undang-undang IT ini Lah, anak-anak yang salah pencet, salah ngomong, walaia remuk Maka dari itu Mari kita bijak menggunakan sosial media Nek, aku tidak percaya Yang ada undang-undang IT ini Nah, simakkan video ini Tak setel ini nombor ini Selamat menikmati Sering posting ini itu di media sosial Atau kamu suka ngasih komen pakai kata-kata negatif Ingat loh Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Alias UU ITE Udah berlaku sejak Senin 28 November 2016 Nah, ngomongin soal UU ITE Coba kita simak dulu fakta-faktanya Pertama, Undang-Undang ITE yang ada sekarang itu Melewati proses yang cukup panjang UU ITE pertama kali dirancang pada Maret 2003 Oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Nah, baru Maret 2008 DPR menyetujui naskah RUU ITE Untuk ditetapkan sebagai undang-undang Dan ditandatangani oleh Presiden K6 RI Susilo Bambang Yudhoyono Sejak saat itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mulai diberlakukan di Indonesia Setelah 7 tahun berjalan Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Lantas mengajukan revisi pada 2015 Setahun kemudian Revisi itu baru disahkan oleh DPR Di rapat paripurna tepatnya 27 Oktober 2016 Sebulan setelah disahkan Revisi UU ITE diberlakukan Kedua, ada alasan kenapa Indonesia Harus menerapkan UU ITE Intinya, sejak 2003 Pemerintah sudah sadar dengan pesatnya Kemajuan teknologi di Indonesia Selain untuk keamanan Tujuan lainnya Ruang gerak di dunia maya Gak boleh menyimpang dari nilai-nilai agama Dan sosial budaya di negara kita Fakta ketiga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Udah banyak menjaring korban Beberapa contohnya Yaitu kasus yang menimpa Prita Mulyasari pada 2008 Dan Florenci Hombing pada 2014 Oh iya For your information Prita Mulyasari adalah orang pertama Yang dijerat dengan UU ITE Dengan tudingan pencemaran nama baik Keempat Hindari posting konten-konten ini Kalau gak mau dijerat dengan UU ITE Nih Mulai dari konten berbawa pornografi Sara Obat-obatan terlarang Menghina Membully Mencemarkan nama baik Mengancam Hingga menipu seseorang di dunia maya Tuh, udah tau kan? Percaya deh Kalau kita bijak dan gak aneh-aneh di dunia cyber Kita bakal aman-aman aja kok Nah Ini bisa ngerti toh Benjelasan nih Tapi Ojo mung cukup ngerti Ya paham No barang Aneh yang cukup ngerti Wah Butuh ngerti Tapi pahami Apa isi video tadi Terus Terapno Neng kehidupanmu di media sosial Jadi Ben Ojo Marai kue ciloko Jangan nih Menusok kan gak ngerti Nggak salah ngomong Salah pencet Dan lain sebagainya Inti nih Lebih teliti Dan lebih bijak Mending sosial media Itu buat Hal-hal yang baik Contohnya Posting hal-hal yang baik Istilahnya Untuk Cari penghasilan juga bisa Mencari informasi juga bisa Sebenarnya Masih banyak Hal-hal yang positif Untuk bersosial media Jadi Ojo mung So wata Sengguh ibu Ranto Ojo Oke Demikian Info dari saya Tentang Bersosial media Tetap Setia Di channel saya ini Saya akan membahas Masalah Kehidupan Kehidupan Di sosial media Maupun di Dunia nyata Oke Terima kasih Sudah mau menonton Tolong Kritik dan saran Saya tunggu Di komen ya Apabila Masih kurang-kurangnya Karena ini termasuk Channel baru Oke dari saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati